Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continuum Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan dalam dekat ini akan segera tercapai Amin Langsung ke dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini Sekarang saya akan memberikan step bagaimana cara melakukan kredit ponsel Ataupun HP di dalam aplikasi Aku Laku Namun untuk kreditnya tanpa menggunakan DP, uang muka Ataupun tanpa menggunakan BPJS Jadi buat teman-teman yang sebelumnya masih kebingungan Untuk cara melakukan kredit di dalam aplikasi Aku Laku Di sini kita akan cek terlebih dahulu untuk melihat dari beberapa Yang sudah saya input di dalam aplikasi ini Oke sebelumnya saya sudah mendaftarkan di aplikasi Aku Laku Tanpa menggunakan BPJS dan NPWP Silahkan tonton tinggal di cek saja di sini Ya di sini silahkan kalian tinggal masuk saja ke menu keuangan Dan kita akan cek langsung di sini Ya mengenai BPJS di sini saya belum melakukan atau penginputan dari kartu BPJS Tegu dengan kartu ataupun dengan akun BPJS Tegu Jadi di sini kita bisa memastikan juga bahwa akun ini belum saya input Ya jadi buat teman-teman yang ingin melakukan pendaftarannya Silahkan bisa cek di link yang sudah saya sediakan di dalam deskripsi video ini Kalian bisa lihat saja untuk cara pendaftaran aplikasi Aku Laku ini Supaya mendapatkan verifikasi dan ACC Bahkan kalian bisa mengejukan pinjaman online melalui aplikasi ini Oke jadi untuk step pertama kita akan mencari salah satu ponsel yang akan kita kreditkan misalnya di sini Ya kalian tinggal isi saja di sini tanpa DP ya Ya ponsel tanpa DP Oke tanpa DP kalian tinggal isi saja di sini Nanti akan muncul keseluruhan dari semua ponsel Yang bisa kita beli tanpa menggunakan DP Oke di sini ada beberapa ponsel yang tersedia seperti OPPO F1S Kemudian Xiaomi Redmi 6A Kemudian Xiaomi Redmi Note 10 Pro Ya untuk Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini memiliki RAM dengan kapasitas 8GB Kemudian 128GB nya untuk internal RAM nya Oke di sini ada banyak sekali macam-macam harga yang bisa kalian beli mungkin Oke di sini saya akan mencontohkan menggunakan Xiaomi Redmi Note 8 Pro ya Oke tapi di sini dengan uang mukanya hanya Rp348.000 untuk uang muka dengan harga Rp2,3 juta Oke di sini kita akan mencari ponsel Di bawah ya di bawah Rp2,3 juta ini Ya tidak memiliki DP sama sekali Oke jadi kalian bisa perhatikan Ya kita akan ketikkan saja di sini OPPO misalnya ya OPPO Ya jadi kalian tinggal lihat saja di bawah ya dengan harga Rp1,8 juta OPPO A16 RAM 3 kemudian internal RAM nya 32GB Ya dia tidak memiliki uang muka Uang muka Rp0 ya Rp54,9 ribu terjual Kemudian yang sebelah kanannya ini OPPO A53 ya dengan harga Rp2,280,000 Uang mukanya cuma Rp228,000 ya Ini mungkin perbandingan dari spek dari ponselnya juga Ya kalian bisa tentukan salah satu ponsel yang ingin kalian beli Oke di bawah untuk harga OPPO Reno6 nya Dengan RAM 8GB kemudian internal RAM nya 128GB nya dia hanya memiliki uang muka kurang lebihnya Rp2,8 juta Oke jadi ini tergantung dari harganya ya Untuk yang tanpa DP ini kurang lebihnya Ya di bawah harga budget Rp2,000,000 Jadi kalian bisa cari saja di sini Ya jadi kalian minim budget Kalian bisa cari saja di sini dengan harga di bawah Rp2,000,000 Ya di sini saya akan mencontohkan OPPO A16 ya Oke silahkan kalian tinggal pilih saja Kemudian masuk ke troli di bawah Ya tambahkan ke troli Kemudian di sini kalian pilih warna Salah satu warna yang mungkin ingin kalian beli dan kredit Ya saya akan memilih yang warna hitam saja Kemudian di bawah Ada pay letter dengan cicilannya Untuk satu kalinya Rp1,879,000 Kemudian yang cicilan satu bulan ini Ya tanpa DPnya satu bulannya kalian harus membayar Rp1,935,400 Oke dengan cicilan 3 bulan di sini Tanpa DP kalian harus mengeluarkan Per bulannya Rp680,2800 Ya kemudian dengan 6 bulannya Kalian harus mengeluarkan juga Rp388,400 Ini untuk per bulan yang perlu kalian storekan melalui aplikasinya ya Oke namun kalau kalian ingin memilih dengan cicilan yang lebih panjang Kalian bisa memilih dengan tenor 9 bulan ya Ini mungkin sangat ringan sekali dengan cicilan per bulan Hanya Rp284,000 Setelah saja langsung klik ke tambah ke troli di bawah Ya di sini Oke sudah masuk ke troli ya Kita akan cek di troli di pojok kanan atas Kalau tinggal cek saja masuk Oke kemudian checklist ya di sini teman-teman ya Ya tinggal checklist Kemudian pilih ambil voucher belanja di pojok kanan bawah Oke di sini saya memiliki potongan harganya Total diskonnya Rp240,000 ya Oke ini dari diskon aplikasinya Mungkin dikarenakan saya sering sekali menggunakan aplikasi ini Dan selanjutnya kalian tinggal klik ambil voucher belanja di pojok kanan bawah Oke Ya di sini pastikan alamat sesuai di pengiriman alamat rumah kalian Oke jika belum kalian tinggal tambahkan saja alamat di bawah Ya untuk menentukan pengiriman tempat dari penerima paket tersebut Ya selalu tinggal pilih saja alamat yang ingin kalian gunakan Ya di sini saya sudah menggunakan alamat contoh untuk alamat pengiriman dari paket tersebut ya Oke jadi ini akan dikarenakan alamat ini ya yang sudah saya beri tanda Ya dengan total harganya 1 produk 1,926.000 rupiah Oke ini untuk dari cicilan 9 bulan dengan harga yang tadinya 1.899.000 Oke di sini kalian tinggal input saja di sini pilih salah satu Ya cicilan yang mungkin ingin kalian lakukan pemulihan dari ponsel ini Ya kalian bisa tentukan terlebih dahulu ya Saya akan gunakan 6 bulan Selanjutnya pilih bayar sekarang di pojok kanan bawah ya Kalian tinggal saja pilih Oke kemudian masukkan verifikasi pin pembayaran kalian Sampai di alamat ini silahkan kalian tinggal verifikasi pin saja Oke seperti ini ya Oke kita akan tunggu Oke jadi di sini isinkan akulaku mengakses kontak anda Sampai di sini silahkan kalian tinggal isinkan saja ya Untuk pengaturan dari perizinan aplikasinya Dan mungkin kurang lebihnya hanya seburuk saja untuk video kali ini Jadi mengenai dari kredit ponsel akulaku ini yang tidak memiliki DP Kalian bisa cari saja dengan minim budget ya di bawah 2 juta Namun jika kalian ingin mendapatkan spesifikasi ponsel yang sedikit lumayan bagus Kalian bisa cari dengan harga di bawah 4 jutaan Dan itu pasti akan dikenakan uang muka ataupun DP sesuai dari ponsel yang mungkin ingin kalian beri Dan mungkin kurang lebihnya hanya seburuk saja Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa kembali di video selanjutnya